Jadi pesan buat para menteri ini, bukan umpenggawan sok kominter, segera bekerja, jangan nongkang-ngongkang saja terima gaji buta, apalagi mau pamer-pamer fasilitas negara. Ingat lho, kami semua mengawasi Anda. Sampai jumpa. Supaya Indonesia punya menteri baru. Biar para pembantu presiden tentang nyambut dawe, tentang kerja, tentang bekerja. Wah, tapi sesok kabarnya mereka mau dibawa dulu ke Magelang itu, diakmil itu. Gua dapat pembekalan dari Pak Prabowo dan mungkin dari beberapa ahli di sana itu untuk diberi sangu sebelum bekerja sebagai pembantu presiden. Ya bagus sih, cara ini bagus. Seolah-olah mengikat kembali para pembantu presiden agar yang kendor tali nasionalismenya, yang kebangsaannya, jadi kembali kuat. Yang sudah lama nggak gagas ke NKRI, jadi muncul lagi kecintanya pada negara ini. Makanya pembekalannya di Gunung Tidar. Wah, gelang. Dia akan demi militer itu. Wow, gondis serem. Ya, karena kan untuk berlatih para tentara ini. Nah, tapi Umbegawan belum dapat kabar nih. Apakah huapres terpilih. Besok ikut pembegalan atau nggak. Ya, aku dulu melu. Dan dia harusnya yang mesti banyak belajar tuh. Bukan para menterinya. Cara mencintai Indonesia itu seperti para pahlawan bangsa itu. Nah, soal harapan Umbegawan. Pada para menteri yang dilantik besok, itu ya mbohi piye. Jujur belum merodok. Mantap ini saya. Melihat individu-individu yang dipilih Pak Prabowo, ya tidak semuanya lah. Ada yang saya kok kurang sek sebagai rakyat. Ini orang asal legah loh Umbegawan ini. Asal tidak, asal menolak loh. Tapi ada dasarnya lah. Semua ada alasannya. Bukan hanya dari jumlahnya aja yang gemuk. Banyak yang bisa menghabiskan gede anggaran. Tetapi juga latar belakang mereka. Mereka mayoritas dari partopoliti kok. Ini bikin infil. Nah, ini surah banget lah kalau calon menteri dari partai politik. So, kok kasih kejegur menihak repot ini. Nah, komposisi perempuannya juga minim. Paling 11 atau 12 orang dari 113 menteri dan wakil menteri dan kepala badan atau lembaga. Jadi hanya 10 persen aja. Nah, selain itu kredibilitas nama-nama yang diajukan bikin kita jadi pesimis. Ini bukan hanya Umbegawan, loh. Tapi banyak pengamat-pengamat politik. Pengamat-pengamat pemerintah. Pesimis itu loh. Melihat beberapa calon menteri dan wakil menteri. Ya. Kiner jadi pemerintahannya jadi ragu-ragu. Apakah ini bisa benar untuk mengembalikan citra Indonesia? Bisa nyawur hutang apa enggak ya. Apa malah tambah tanggi banyak ya. Nah, bayangkan nih. Orang-orang segelas rafiamat yang tiap hari cuma nongol di TV. Duitnya banyak karena pembayaran kontrak. Gus Mitfah, Natalius Pike, Noel Budiari, Taufik Hindayat. Ada lagi Haisal Hasan dan lainnya lah. Kok ya bisa itu dipilih sama Pak Prabowo. Nah, apakah ini hanya karena punya jasa? Balas buti. Mereka bisa jadi menteri atau wakil menteri. Ya boleh lah punya jasa jadi menteri. Tapi ada batas minimal kemampuan yang dimiliki. Ada kriterianya. Nah, ngomor sadah yang nyima enggak. Bagaimana saat Pak Basuki Hadimulyono, ketua PUPR, pamitan. Ketua, menteri PUPR, pamitan. Menteri PUPR dua period. Ada yang ngelihat itu rekaman Burut Nomar Sudi, menteri di luar negeri. Ya waktu pamitan. Saat keduanya pamitan pada anak buahnya, mayoritas pada menitikan air mata. Ini sebuah keadaan gambaran bahwa ada hal yang berat ketika dia ditinggalkan. Dan mungkin juga terlalu erat hubungan menterinya dengan para startnya. Nah, kedua orang ini hanya punya jasa besar pada negara ini. Nah, pada pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pak Basuki dan juga kiprah Indonesia di kancah luar negeri oleh Mbak Retno itu. Pada rakyat Indonesia dia benar-benar betul punya jasa. Nah, kita semua mengakui dan mengapresiasi dedikasi beliau berdua ini. Hampir semua tugas yang jadi tanggung jawabnya dituntaskan dengan luar biasa. Nah, soal menteri-menteri yang dilantik hari ini, terus terang umpenggawan lumayan agak terkejut, kaget. Masih ada Bu Sri Mulyani, Pak Ani, Pak Budi Gunadisadikin, dan ada Pak Ampran Sulaiman yang masih mau jadi menteri haki. Tadu. Secara subyektif ketiganya itu beliau itu gak kelop lah sama konsep maupun pribadi Pak Prabowo. Kalau saya gotak haduk sama semua perjalanan program progresnya Pak Prabowo, kok ketiganya bersedia masih menerima tawaran itu. Padahal agak berbeda itu. Apa ya, programnya ketiga menteri ini dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Lalu dari kalangan ASN serta akademisi itu, seperti Budiana Kusumastuti, ada Pak Silmi Karim, Pak Anggito Abimanyu itu. Kok dia juga bersedia bergabung? Itu Budiana menggantikan Pak Basuki Hatimulyano rencana itu. Menjadi menteri PUPR. Ya karena memang dia asalnya dari Dirjen Ciptangar. Ya, dan Pak Silmi Karim Dirjen Imigrasi. Mungkin nanti akan diplotkan jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Dan Pak Anggito Abimanyu itu seorang ekonomi yang lumayan kritis ke pemerintah. Itu mungkin jadi Menteri Perekonomian. Nah, ke-6 beliau ini yang saya sebut tadi, punya integritas, dedikasinya, komitmennya yang teguh. Itu bisa diandalkan. Nah, beliau-beliau itulah yang akan bekerja dengan sangat baik. Meskipun ada perbedaan prinsip dengan Pak Prabowo yang mungkin nanti akan disatukan lah. Dalam rapat-rapat kabinet atau apa. Nah, semoga bukan akibat tekanan ini dia mau. Atau paksaan. Atau iming-iming, lantas terpaksa harus bersedia jadi Menteri. Moga-moga, enggak. Betul-betul ke-6nya itu betul-betul ingin memikirkan kesejahteraan rakyat dan membangun Indonesia. Nah, jika di tahun pertama, nanti ada kasus korupsi yang menimpa kabinet, tahun 2025 menginjak tahun 2026, awas ini. Salah satu di antara 6 orang itu prediksi umpegawan akan mundur. Atau diganti yang lain. Ya, paling rentan ini, yang diganti duluan kalau ada masalah korupsi itu. Ya, mungkin posisi Mbak Ani itu. Itu Sri Mulyani. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen loh. Bakal jadi beban berat banget bagi dia. Nah, kenapa? Nah, di periode kedua Pak Jokowi itu yang targetnya pertumbuhnya 7 persen saja. Faktanya bisa tumbuhnya lumayan, cuma 5 persen. 2 persen itu tinggi loh itu. Target yang tidak tercapai itu. Nah, situasi sekarang malah lagi, Banyak penyelewengan, banyak korupsi. Oligarki kembali jadi dominan. Ya, agak dominan banget. Dan partai politik punya banyak wakil di kabinet. Wah, aduh. Neredek ini. Lalu harga semako naik turun gak karuan. Bisa dijaga nih. Rakyat ya, bengok-bengok tuh. Kayak gak ada menteri yang bisa jaga harga kelihatannya. Dulu di periode pertama Jokowi hingga tahun 2021. Atau awal periode kedua. Buktinya bisa tuh untuk menjaga harga-harga kebutuhan pokok untuk rakyat. Ada 46 orang menteri. Wakil menteri dan 11. 46 menteri dan wakil menteri itu dari 11 partai politik. Yang ditarik oleh Pak Prabowo itu. Ya, mungkin yang gak cuma Nasdem dan BDIB. Ini tentu jadi perhatian dan kesedihan buat Om Pegawan. Kalau melihat peristiwa-peristiwa yang dululah. Pada zamannya Pak Jokowi itu, yang hanya ada 6 partai politik yang mendukung di periode pertama. Dan di akhir masa jabatannya jadi 8 partai yang punya menteri. Kondisinya seperti yang kita rasakan. Banyak hal jadi tidak jelas. Isu-isu ekonomi, politik, konstitusi, campur aduk tanpa tahu siapa yang mesti bertanggung jawab. Gak bertambahnya orang partai di kabinet. Termasuk jumlah partai yang ikut di pemerintahan. Itu nanti berpotensi membebani menteri keuangan. Pasti. Nah, bagaimana rakyat bisa diperhatikan duluan kalau mereka harus minta duluan. Minta dipikirkan duluan. Mikirin rakyat carry. Untuk apa? Nah, mungkin bila yang ngurus negara itu hanya pada memikirkan kepentingan sendiri. Repot. Ini bukan umbagaan pesimis loh. Ini bukan berpikir negatif pada mereka loh. Tetapi ngasih peringatan, warning. Bener nih jika pada pidato pertama sebagai presiden, Pak Prabowo itu meseni. Berpesan. Rakyat makin miskin, rakyat miskin harus makin sudo, makin berkurang. Harus itu. Rakyat harus diperjuangkan. Ini pidatonya Pak Prabowo. Tidak boleh lagi anak tidak bersekolah. Wah, ya tanya tuh menteri dari partai ini. Bersediakah mereka fokus pada program duluan? Sejahterakan dan utamakan kami semua. Bisa nggak? Yang nambah beban berat itu saat ekonomi global makin tidak menentu. Lalu pengawanan akan terus melihat. Akan terus mengawasi. Memonitoring kinerja-kinerja menteri-menteri baru. Baik menteri yang lama jadi menteri lagi. Atau yang baru. Entah itu menteri asalnya dari parpol. Apakah dari manapun. Apakah mereka punya integritas dan komit. Oh, sepokoknya tak awasi. Salah kritik itu. Nah, jangan harap ngompol terus diam saja. Meneng, cuek, acu. Tidak pedulon tak. Atau ngompol hanya nyinyir. Tanpa memberi pendidikan politik pada rakyat. Lo mau bagaimanapun loh. Periode pertama Pak Jokowi. Atau periode kedua sampai 2021. Situasi Indonesia itu sangat baik-baik saja. Standarnya itu tinggi banget. Dan sulit itu diulang waktu itu. Apalagi oleh pembantu-pembantu presiden yang sekarang. Oh, bagaimana pesimisan. Bisa apa orang-orang macam. Ya, saya tidak ngenyela. Tidak meredakan. Seperti Hasan Haikal. Di pemerintahan bisa apa ini. Nah, disini ya mengumah. Nah, jangan sampai lah. Keberadaan-keberadaan mereka hanya bisa menghabiskan anggaran. Buang-buang duit APBN yang dikumpulkan dari pajak rakyat. 82 persen. Pemasukan APBN itu dari pajak rakyat. Cekik ini rakyat. Jika itu terjadi. Tak segan. Kita semua minta agar mereka untuk dikanti. Lu payangkan lah. Seorang Nadiem. Yang tadinya kementeriannya hanya ada satu. Mesti menyerahkan pada tiga menteri akhirnya. Pak Sandiaga Unum menparik kerap menyerahkan jabatannya pada dua menteri. Pak Tetan Mas Duki itu loh. Menkop UKM-KM. Sama Mas Dito, Arya, Tejo, Menpora. Juga menyerahkan jabatannya pada dua menteri. Ya, memang benar lah. Makin sedikit urusan yang diberhatikan seorang menteri kalau dibagi menjadi kecil. Urusan lima jadi lurus tengah. Atau urusan lima jadi lurus, jadi ringan. Biar bisa efektif mungkin. Tapi akankah faktanya begitu? Lah saat kementerian dipecah itu butuh kantor baru, butuh anggaran baru, tambah anggaran, butuh ASN yang harus bekerja di situ. Ditempatkan di situ, lalu menata manajemen yang buahus gimana. Lah kira-kira apakah dalam seratus hari atau tiga bulan semuanya bisa clear, rampung. Ini tantangan ini. Tantangan ngurus banyak kementerian. Apakah malah merepotkan presiden atau malah membantu. Kita lihat nanti. Pemerintah bakal dipusingkan ini dengan banyak urusan-urusan sendiri. Dibandingkan segera bekerja untuk rakyat. Jadi pesan buat para menteri ini, bukan umum gawan sok kementer. Segera bekerja. Jangan nungkang-ungkang saja terima gaji buta. Apalagi mau pamer-pamer fasilitas negara. Ingat loh, kami semua mengawasi Anda. Itulah pesan umum gawan. Salam umum gawan, salam ngumpul. Tadak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.